Smart Listener, hari ini kita akan membahas mengenai fear of failure, takut akan gagal. Perasaan ini bisa hingga di para pelaku bisnis manapun, para manajer yang sedang melakukan pekerjaan yang baru, bahkan pada hati setiap kita di setiap aspek kehidupan kita. Misalnya, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, ketika memulai bisnis yang baru, ketika kita mulai mengerjakan hal-hal yang baru, perasaan takut gagal itu pasti hingga di dalam hati kita. Nah, Smart Listener, mari kita lihat penyebabnya. Yang pertama, bisa karena perubahan-perubahan yang sangat cepat di dunia kita, sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpastian di dalam hati setiap kita. Nah, misalnya perubahan di perusahaan, peraturan yang berubah, kebijakan yang berubah, sehingga seseorang itu tidak merasa aman. Tidak ada rasa aman ini juga terjadi karena tuntutan-tuntutan di segala aspek kehidupan kita. Pimpinan kita bisa menuntut, anak buah kita bisa menuntut, keluarga kita bisa menuntut, dan akhirnya hati kita juga tidak ada aman. Nah, Smart Listener juga penyebab lain kita pikirkan karena pengalaman buruk di masa lalu. Misalnya seseorang berprestasi, tetapi dia tidak dihargai sesuai dengan prestasinya. Sejak kecil dia berprestasi, tetapi yang dia dapat keacuhan, bahkan cercaan. Itu membuat dia tidak confidence. Juga karena lingkungan sosial yang tidak mendukung, misalnya teman sekolah, tetangga, pergaulan yang tidak mengekspresikan aktualisasi diri. Akhirnya yang terjadi adalah rasa minder. Trauma kepahitan hidup, seperti pernah ditipu di dalam dunia bisnis, pernah dimanipulasi, itu menimbulkan perasaan, apakah nanti aku bisa? Smart Listener, penyebab yang terakhir dari dalam diri kita sendiri. Karena kita kekurangan mental mau belajar. Baik itu belajar dari diri sendiri, belajar dari orang lain, belajar dari informasi-informasi yang ada. Sekarang saya akan memberikan solusi tip untuk Anda. Yang pertama, takut gagal sebenarnya adalah sebuah persepsi dalam pikiran kita. Kenyataannya, belum tentu kita gagal. Karena itu, go through with a good planning, jalan terus dengan perencanaan yang baik. Kedua, waktu persiapan tidaklah harus ketika ada program atau proyek. Dengan kata lain, awareness for every aspect of your life, kewaspadaan pada setiap aspek kehidupan kita. Siapkan mental kita setiap saat, setiap hari. Yang ketiga, life is a training. Hidup itu adalah suatu latihan. Latihan untuk apa? Untuk mencapai harapan, cita-cita, dan impian kita. Smart Listener, akhirnya, mari kita renungkan bersama-sama mengenai tiga hal ini. Bahwa kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Bahwa kegagalan adalah sebuah latihan kehidupan. Kegagalan adalah ibu keberhasilan. Smart Listener, pada kesempatan yang akan datang, kita akan bahas mengenai fear in warsum atau ketakutan menghadapi tantangan hidup. Smart Listener, pada kesempatan yang akan datang,